Di sini ada soal tentang integral tak tentu. Langkah pertama yaitu kita lihat dulu bentuknya. Dan ini x-nya tidak boleh di bawah, harus di atas. Maka untuk memindahkan ke atas, kita dapat menuliskan seperti ini. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 1 dikali x pangkat min 2. Ini kalau pindah ke atas, pangkatnya berlu menjadi min 2 di dx. Kemudian kita ingat, integral dari ax pangkat n dx ini adalah a per n tambah 1, pangkatnya ditambah 1. x pangkat n tambah 1 plus c, plus c karena ini integral tak tentu yang tidak memiliki batas. Berarti ini sama dengan, kita kali ke dalam dulu x-nya. Jadi 2 dikali x pangkat 3 dikali x pangkat min 2, berarti x pangkat 3 ditambah min 2, 1. Kemudian ini dikali, berarti min 3 dikali x pangkat 2 dikali x pangkat min 2, pangkatnya ditambah. x pangkat 0 itu 1, ditambah ini x pangkat min 2, dx. Lalu baru kita integralkan, jadi 2 per, ini 1, 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1, dikurang. 3 dikali, kalau nggak ada variable x-nya, kita kali saja dengan variable x, ditambah 1 per. Min 2 tambah 1, dikali x pangkat min 2, tambah 1, plus c. Sama dengan, ini 2 per 2, ini 1, kita bisa coret, lalu itu x pangkat 2, dikurang 3x, 1 per, min 2 tambah 1 adalah min 1, dikali plus, berarti min, ini x pangkat min 1, plus c. Jadi, x kuadrat min 3x min 1, per x, pakkatnya negatif, pindah ke bawah supaya positif, plus c. Jadi, jawabannya adalah b. Sampai ketemu di soal selanjutnya.